Selamat malam 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 Dulu Ada satu lagi Pak Pak ini Pak Pak Almizan Ulfa Selamat malam Pak Ulfa atau Pak Almizan Pak Pak Almizan aja Ya Pak Almizan nanti kita akan minta pandangan dari Pak Almizan bagaimana terkait dengan kebijakan survei yang akan dilakukan oleh Kemendikut pada malam hari ini Oke baik tanpa mempersingkat, tanpa memperpanjang waktu lagi kita akan langsung saja masuk dalam breaking news Mungkin yang pertama dari Bapak Selamat malam beneran apa enggak soalnya seperti itu mungkin saya akan coba tampilkan ya biar ini menjadi bahan saya dapatkan semua silahkan saya share dulu nanti biar jadi bahan diskusi kita bersama Pak Indra dan yang lain terlihat Pak Pai sudah jelas Pak mungkin ada di besarin dikit Pak perpertanyaan 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 ya jadi ada dua hanya dapat ini aja Pak hanya dapat pertanyaan ini saja jadi ini pertanyaannya jadi kali lagi pertanyaan ini aplikasi ada berbunyi cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas bagi sekolah bahasanya ini setuju sangat tidak setuju tidak setuju cenderung setuju setuju dan sangat setuju ini pertama contoh saja ya kemudian yang kedua ini orang dari kelompok mayoritas agama lebih berhak menjadi pemimpin politik seperti bupati wali kota guburu dan presiden apakah kita sangat tidak setuju tidak setuju cenderung setuju setuju dan sangat setuju inilah yang menjadi dasar alasan kita angkat tema ini karena aneh bin ajaib kalau memang ini benar gitu ya kalau memang ini benar ini sangat aneh bin ajaib ada soal semacam ini untuk mengur survei atau mensurvei lingkungan belajar sementara ini oke baik terima kasih Pak Mas Fatur mungkin ini saya lempar ke Pak Indra dulu mungkin Pak Indra ada yang mau disampaikan Pak silahkan Pak Indra oke kalau dari saya kayaknya justru gak afdol kalau kemendikbud itu gak bikin gaduh jadi ini adalah sebuah tren dan biasanya kita juga yang memulai kan begitu jadi kita mengikuti tren kali inilah kan gitu ini tren milenial ya kan jadi memang kebijakannya harus dibikin gaduh dulu rame dulu nanti kita lihat video klarifikasinya gak lama lagi kok itu pandangan saya nah memang gimana ya kan gitu kalau kita melihat apa yang muncul di pertanyaan survei lingkungan belajar survei lingkungan belajarnya kan bagian dari AN assessment nasional kan kita semua memandang survei lingkungan belajar itu yang akan bicara kondisi sekolah kayak gimana papan tulisnya gimana bangkunya gimana WC nya gimana komputernya gimana proyektornya gimana kita berpikir begitu kita gak menyangka saja kalau yang ditanya adalah tadi yang berhubungan dengan kepercayaan dengan agama kan begitu arahnya buat saya tidak jelas dan begitu jadi mirip-mirip kayak tes wawasan kebangsaan nih arahnya kan begitu tapi terus memang hasil yang diharapkan seperti apa karena satu itu sensitif yang kedua adalah akibatnya nanti akan mengkotak-kotakkan kondisi nanti coba bisa bayangkan gak kalau katakanlah kemudian muncul sebuah stigma oh sekolah X itu sekolah yang radikal apa dampaknya ini kalau kalau model pertanyaan seperti itu dilakukan di lingkungan pendidikan jadi bukan ada upaya mempersatukan bangsa ini tetapi justru malah memecah belah bangsa ini menjadi kotak-kotak menurut saya itu adalah langkah yang kurang tepat karena siapapun mereka misalnya pandangannya berbeda dengan kita tapi tetap tugas pemerintah itu kan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia jangan berarti kalau yang berbeda pandangannya itu juga dianggap bukan bagian dari bangsa Indonesia mungkin itu dulu pandangan saya Pak Pak Indra terima kasih Pak Indra mungkin nanti sebelum kita ke narasumber yang lain kalau kita lihat sebetulnya survei lingkungan belajar ini kan salah satu bagian dari asesmen nasional kalau kita kalau kita lihat salah satu bagiannya adalah survei lingkungan lingkungan belajar kalau kita bicara lingkungan belajar maka sebetulnya yang harus digali lebih kepada informasi terkait dengan kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah tapi tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Pak Mas Patur tadi nah yang mungkin yang perlu kita cari tahu apakah memang betul bahwa memang itu adalah informasi yang benar ya Pak Indra ya sudah A1 itu contoh soal-soal seperti itu ya hampir sama seperti soal seleksi KPK itu Pak gimana Pak ini jangan-jangan yang bikin sama kan begitu jadi ya gini loh kita mau mau bilang apakah itu A1 atau tidak ya kan kembali kalau kita bicara dari tren ya kan cobalah kita lihat beberapa tren misalnya kita bicara tentang waktu itu perubahan kurikulum itu menggabungkan agama dengan PTKR sama kan karena dokumennya bocor sama kayak dokumen ini kan bocor kan gitu tapi terus bikin video klarifikasi oh tidak kan begitu kita lihat aja nanti munculnya seperti apa ya 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 pertanyaan pertanyaan pertanyaannya itu gimana itu menurut Pak Patur sendiri gimana Pak mungkin nanti ada pandangan dari Bapak Nara Sumber yang lain ya kalau kita bicara terkait dengan lingkungan belajar di sekolah sendiri gimana itu Pak Mas Patur itu masih di mute Pak masih di mute sepertinya ya terkait dengan lingkungan belajar mestinya hal semacam ini tidak tidak muncul pertanyaan semacam ini karena yang disurvey itu kan kepala sekolah dan guru di samping siswa ya di samping siswa yang disurvey nah khusus pertanyaan kepala sekolah dan guru mestinya muncul tidak seperti itu mestinya karena memang seperti yang dikatakan Pak Indra ya mestinya lingkungan belajar mendukung ke arah karena AN itu kan harapannya bisa memperbaiki nilai pisah kita kan gitu praktisnya iya menasional bisa memperbaiki nilai pisah sehingga tentu pertanyaan-pertanyaannya yang mengarah apakah tersedia sumber belajar yang cukup apakah guru-guru misal apakah diklat itu yang ditunjuk itu-itu saja orang ini misal saja jadi tidak tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengarah seperti semawasan kebangsaan seperti itu Pak Ya makasih Pak Sur ini kita semakin mantap nih diskusinya ya mungkin sebelum ke Pak Perdi kita ke Pak Narasumber tadi dari peneliti kebijakan Pak Pak Almizan Pak Almizan Pak Almizan Ulpa SMMC jangan Pak terima kasih banyak Pak Sitanggang salam kenal salam kenal Pak saya kira tadi Pak Sitanggang sudah senior tapi rupanya masih muda ya Pak masih junior Pak saya masih belajar daripada susun sudah pensiun dari peneliti kementerian keuangan dua tahun yang lalu selama sekitar 30 tahun itu bekerja sebagai peneliti dan juga pernah mengajar di beberapa PTS di Jakarta kurang lebih sekitar 12 tahun masalah survei ini kebetulan mungkin beberapa bulan yang lalu pernah saya tulis Jakarta Digital University atau di grup WA saya enggak ingat isu yang mendasar dan berlaku umum untuk suatu survei itu ada beberapa cacat yang perlu kita perhatikan dari metodologinya dari metodologinya itu pertanyaan pertanyaan yang dibuat katakanlah yang dibuat itu sesuai dengan tujuannya lingkungan sekolah tadi itu harus menjamin bahwa yang menjawab itu memberikan jawaban yang paling benar menurut hatinya perlu dihindari dia memberikan jawaban itu hanya untuk menyenangkan yang membuat survei kalau surveinya misalnya arahnya senang apa itu orang banyak makan daging kalau ditanya sering makan daging enggak kalau pertanyaan datar seperti itu jawabannya pasti senang makan daging untuk menyenangkan kemudian kelemahan survei yang berikutnya itu adalah yang menjawab itu sebenarnya enggak ngerti pertanyaannya itu apa apalagi pertanyaan seperti tadi calon gubernur bupati beda agama mungkin enggak jawab jawab apa kelemahan yang lain lagi respons jawab jawab apanya apa adanya saja menjawab apa adanya saja dan kelemahan survei yang lain itu adalah ada conflict of interest dia menjawab itu hanya untuk kepentingannya sendiri jadi yang ini yang seharusnya yang diperhatikan dalam melakukan survei itu kita tidak tahu persis ya gimana bentuk survei itu dan biasanya survei-survei yang bagus seperti yang dijalankan oleh Bank Dunia IMF atau lembaga-lembaga survei yang kredibilitas daftar pertanyaan itu dipublikasikan ya daftar pertanyaan itu dipublikasikan kemudian kemudian metodologi memberikan jawaban itu apa online atau tatap muka diberikan juga dan yang paling penting juga berapa biaya dari kajian itu kalau best international practice selalu disajikan wajar gak untuk penelitian ini dengan biaya yang sekian nah kalau metodologinya sudah bagus kredibilitasnya akan bagus dan ini akan baik bagi pendidikan kita sebaliknya akan buruk seperti yang disampaikan oleh Pak Fatur dan Pak Indra sementara Pak si tanggang itu aja dulu oke baik terima kasih Pak atas pandangannya bahwa memang sebagai apa terkait dengan sebuah survei itu ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi seharusnya ya baik dari sisi metodologi tadi sampelnya juga seperti apa harus jelas dan bahkan tadi kalau disampaikan Bapak tadi materinya juga harus jelas ya ini bahkan kita gak tahu ini pertanyaannya seperti apa tiba-tiba langsung muncul di di apa di aplikasi dan website-nya bikin semua tekejut ya kan bahkan dengan istilah radikalisme yang ini berbahaya sebetulnya nah mungkin kita coba ke Pak Ferdi anggota DPR kita dari Komisi 10 silahkan Pak Ferdi ini Pak Ferdi selalu hadir memberikan pandangan-pandangan sehingga mungkin bisa memberikan pandangan berbeda terkait dengan berbaik kebijakan pendidikan di negara kita silahkan Pak Pak Ferdi baik terima kasih Pak Pak Patur Pak Indra Pak siapa tadi Pak Nizam ya Kang Nizam Almizan 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 dan ini narasumber satu yang paling cantik jelita siapa Bu Bu Yuyun Bu Yuyun Bu Yuyun ini mohon maaf Pak Pak ini ratusan webinar ketemunya orang yang beda-beda nah palingnya satu faktor U juga akhirnya lama-lamanya jadi gini saya belum masuk kepada soal survei-survei itu dulu jadi masuk kepada asesmen nasional dulu karena yang survei-survei itu dan juga AKM kan bagian daripada asesmen nasional nah oleh karena itu yang paling mendasar karena ini temuan lapangan ini saya ambil dari yang kecil-kecil dulu yaitu pengertian AN pun banyak yang belum ngerti belum paham belum sama persepsinya padahal katanya AN bukan sama dengan UN atau AN tidak bisa menggantikan UN tapi yang di tataran masyarakat di akar rumput pendidikan di masyarakat juga orang tua murid berapat orang pendidik itu mengatakan AN pengganti UN nah ini udah padahal katanya penjelasannya tidak demikian yang kedua yang menarik disini yang ini kerap kali tadi saya sepakat dengan Pak Indra kerap kali membuat kebijakan itu tidak pernah melihat secara komprehensif dan terintegrasi nah saya agak menimpang dari materi ini yaitu apa tadi saya menanjutkan oleh Pak ahli kebijakan publik dari KemenQ tadi menanyakan harusnya pertanyaan-pertanyaan itu kan divalidasi dulu divalidasi ini kalau saya mengajukan pertanyaan ini para responden bisa menjawab gak sih para responden bisa paham gak sih atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teori apa yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian atau survei karena harus ada dasar teorinya sehingga disebut atau bisa dikatakan nanti survei ini ya bisa dibilang bagus tepat karena dasar teorinya jelas maksud tujuannya jelas pengertiannya jelas tahapannya jelas saya khawatir juga tahapan yang dibuat untuk membuat kebijakan publik juga tidak dilalui dengan baik paling tidak ada 8 atau 9 tahapan ini juga tidak diantara tahapan-tahapan yang 8 atau 9 itu adalah dasar hukum dasar hukum kebenaran PP57 tahun 2021 ini kan sedang direvisi dan seyoknya ketika AN diluncurkan untuk dilaksanakan sebagai kebijakan publik juga harus ada dasar hukumnya walaupun mungkin disini secara teknis dibawah peraturan pemerintah PP57 yang akan direvisi tersebut misalnya Permendikbud kemudian harusnya disertai daripada kebijakan AN nah oleh karena itu saya punya pendapat bahwa kalau dilihat daripada secara utuh apalagi kalau tadi dicontohkan yang disampaikan oleh Pak Indra Pak Fatur mengenai survei tersebut waduh jadi gamang nih jangan-jangan yang disampaikan Pak Mizan benar juga ketika dibikin survei dia ingatnya mau pilkada sama pil leg sama pilpres tahun 2024 makanya pertanyaan kayak gitu tuh Pak jangan-jangan ini survei untuk para responden yang ingin mencoblos pil leg pilkada atau pilpres tahun 2024 jangan-jangan nah oleh karena itu penting sekali untuk menyusun sebuah pertanyaan kepada responden dan diluat validasi saya pun membuat survei kecil-kecilan selalu juga nanya kalau saya tanya buat pertanyaan ini Pak Dengerti gak sih karena itu kan tatarannya kalau kita bicara jenjang itu kan ada SD SMP SMA atau dan SMK apa iya nanti kalau menanyakan kepada peserta didik yang jenjang SD jenis pertanyaannya seperti apa tentu akan berbeda terhadap juga di jenjang SMA maupun SMK tentu juga akan berbeda antara yang guru SD SMP SMA SMA jadi kalau kita mengklasifikan jenis pertanyaan saja sudah berdasarkan jenjang sudah ada tiga jenjang sudah ada jenjang atau minimal dua jenjang dasar dan menengah jenisnya bisa 4 SD SMP mungkin tambah TS MI MA coba papai bayangin kalau itu dilakukan kan harusnya ini cuma dibikin menyamaratakan kan beda lagi karakteristik SD dengan MI juga akan berbeda karakteristik SMP dengan MTS juga berbeda gak usah jauh-jauh juga pendidikan umum di antara kabupaten antara SDA di kabupaten B dan SDB di kabupaten C akan beda nah ini pertanyaan-pertanyaan itu tentu harus yang dipahami secara umum nah terakhir supaya nanti kita berbagian diskusi berdasarkan dari tadi keregamangan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditampilkan ini jadi saya kembali lagi belum masuk pada posisi pertanyaan yang disampaikan tadi apakah sudah direnungkan tidak kalah pentingnya adalah ada gak sih sebenarnya dalam konteks pempersiapan asesmen nasional dilakukan kajian akademis jangan-jangan gak ada Pak Pak jangan-jangan oh ya karena udah soal gengsi jangan-jangan karena gengsi malu udah ngumumkan UN gak ada penggantinya AN bagaimana akhirnya dilakukan dengan cara tiba saat tiba akal ketika ada ingat baru dibuat tidak berdasarkan kajian yang mendalam komprehensif dengan berbagai faktor yang juga dilihat dari aspek ekonomi sosial budaya geografis juga dengan antropolog ataupun sosial di masing-masing sosiologi di bagian masing-masing daerah yang juga perlu menjadi pertimbangan pertimbangan jadi itu dulu tapi kalau disurut kesimpulannya ya sebaiknya tunda aja kan gak ada juga bisa menjawab katanya juga dikput menjadi tidak akan optimal yang gak optimal ngapain dilakukan kita melakukan yang sudah pasti manfaatnya kecil yang ngapain lakukan tunda aja persiapannya lebih matang ya kan disosialisasikan dengan baik komunikasi dengan kementerian dan lembaga yang lain juga diperbaiki komunikasi dengan PEMDA juga baik provinsi maupun kabupaten diperbaiki komunikasi juga dengan para pemangku kebeningan pelibatan itu makanya kemarin sempat diklarifikasi Pak Indra pengertian pelibatan apa Pak Indra Pak Fatur juga nanya pelibatan itu gara-gara mungkin dianggap kita gak dilibatin kita ngambah bukan juga gitu pelibatan kan berarti ada sekian banyak unsur kan gitu Pak Fatur Pak Indra yang di elemen yaudah ada 40 unsur satu orang satu kan gitu aja jelas on behalf PGRI on behalf FSGI on behalf kan gitu nah ini kan tidak dilakukan seperti hal itu kira-kira gitu sementara itu Pak Pay ya terima kasih Pak Ferdi luar biasa pandangan dari politisi senior kita ini ya memang kalau kita lihat dasar hukum dari AN ini kan PP57 ya seperti yang disampaikan tadi Pak Ferdi bahwa sebetulnya dasar hukumnya juga belum jelas seharusnya turunan dari PP57 yang masih sedang direvisi ditarik saya gak tahu apakah direvisi ditarik memang ini kita sangat sayangkan harusnya kita malam ini mengundang juga dari Kemendikbud dari Balitbang untuk hadir tapi berulang kali sudah dihubungi tetapi belum berkenan hadir karena kita memang sangat perlu masyarakat pendidikan sangat menunggu tindak lanjut dari revisi PP57 yang diperbaiki karena PP57 ini nanti menjadi dasar bagi Permendikbud Permendikbud lainnya kalau kita lihat di PP57 yang keluar itu bahwa AN ini kan merupakan salah satu dari evaluasi sistem pendidikan nasional jadi sementara kalau dia melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional maka memang seperti yang disampaikan Pak Ferdi tadi dengan kondisi-kondisi seperti itu maka memang ini belum jelas AN-nya mending AN-nya ditarik dulu daripada bikin keganduhan balik seperti yang disampaikan Pak Indra mungkin begitu ada pandangan lain mungkin dari Bu Yuyun ada yang mau disampaikan ada Bu Yuyun halo Bu Yuyun ada yang mau disampaikan ke narasumber kita ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan atau ada tanggapan dari Mas Indra terhadap pandangan dari Pak Ferdi tadi sama Mas Fatur gimana Pak Pak Fatur dulu ya Pak Fatur silahkan Pak Fatur jadi kalau ya ini kan permendik punya belum ada PP-nya belum jelas lalu udah muncul pertanyaannya rame ini rame sana sini mengerikan sekali ini tata kelola pendidikan kita gimana nih pandangan Pak Fatur ya betul sebenarnya jadi memang kata Pak Ferdi tadi aturannya ada PP57 tapi kalau kita berbicara PP57 ini masalah tersendiri sebenarnya kenapa ini kan tentang standar nasional pendidikan artinya mestinya minimal membahas 8 standar kan gitu nah sementara PP57 ini mencabut semua aturan main yang ada artinya PP32 PP19 itu kan dicabut dengan adanya PP57 sebenarnya praktis pada saat ini PP57 itu di negara Republik Indonesia ini dunia pendidikan kita itu hanya punya payung dasar hukum sebenarnya praktis hanya mengenai penilaian fokus di penilaian kenapa karena memang PP57 itu fokusnya di penilaian mestinya 7 standar yang lain itu tidak maksimal diatur standar pembiayaan standar pengelolaan standar yang lainnya standar yang lainnya itu tidak dibahas jelas memang dan turunannya pun belum ada jadi memang kalau berdasarkan dasar hukumnya ya lemah ya lemah banget tetapi saya kembali fokus kepada soal gitu ya memang ada yang menyampaikan juga dengan saya bahwa soal ini adalah soal latihan lalu apa dengan seandainya benar pun gitu ya seandainya benar pun soal yang akan keluar nanti di dalam survei lingkungan belajar di assessment nasional di bulan September artinya sekitar satu bulan ke depan itu seandainya memang yang keluar itu baru soal latihan itu pun sebenarnya enggak enggak pas juga untuk dijadikan soal latihan ya dijadikan soal latihan pun sebenarnya soal-soal semacam itu enggak pas kenapa ya karena memang enggak ada hubungannya sama sekali contoh ini ya contoh seperti misalnya yang AKM assessment kompetensi minimum AKM nasionalnya itu contoh soal-soalnya cukup mendekati cukup mendekati dengan soal-soal AN-nya nanti nah sementara survei lingkungan belajar ini jauh banget dari kebutuhan sebenarnya kenapa sih mau mempotret lingkungan belajar tujuannya sebenarnya ini kenapa sih nanti hasil AKM jadi hasil AKM nasional misalnya rendah di sebuah sekolah atau di sebuah daerah itu ya ternyata dibandingkan dengan survei karakternya dibandingkan dengan survei lingkungan belajarnya ternyata ada korelasi jadi korelasinya oh ternyata kenapa AKM di sebuah daerah itu rendah oh ternyata lingkungan belajarnya tidak mendukung untuk terciptanya iklim dimana literasi dan numerasi itu berpikir kritis itu terbentuk nah jadi andai latihan pun ini tetap salah andai soal-soal itu latihan ini tetap salah tapi rasanya ini gak latihan lagi kenapa karena memang mestinya AN ini kan dicelenggarakan di bulan Maret kemarin ya di bulan Maret 2021 kemarin dan ini ditunda berarti diundur di September ini dan itu artinya ini mestinya sudah siap gak pakai latihan-latihan lagi dan memang ketika saya coba akses tadi situsnya yang yang saya dapatkan ngakses situsnya itu sekarang memang gak bisa ya ada tokennya untuk bisa masuk mungkin baru dibuka nanti di hari H saya pikir sementara demikian dari saya Papai terima kasih Mas Patur ini pandangannya sangat bagus ya luar biasa kalau kita lihat di chat ada beberapa statement ya mungkin nanti Pak Indra bisa tanggapi juga ya atau langsung ke Bu Yuyun Bu Yuyun silahkan Bu Yuyun ada yang mau ditanyakan ke para narasumber kita silahkan Bu ayo Bu Yuyun jalan malu-malu masih di mute suaranya kedengaran enggak suaranya memang enggak keluar nih Bu Yuyun mungkin perlu pembenahan dulu silahkan Pak ini oke menunggu Bu Yuyun benar suaranya nih ada beberapa ini pandangan dari teman-teman kita ya ada dari Pak Juru Mia kalau memang seperti itu bentuk soal untuk survei lingkungan belajar harus ditinjak ulang karena tidak mencerminkan tentang keberadaan sekolah ini teman-teman kita sudah langsung memberikan pandangan ya tadi bersama dengan yang disampaikan Pak Tur ya tidak relevan kalau juga hanya soal latihan yang kedua dari Ibu Rinawati di dalam dunia pendidikan lingkungan belajar seperti apa yang dikatakan sebagai radikalisme soalnya sekolah saya juga mengedepankan nilai-nilai agama jadi ini pandangan dari para sahabat-sahabat kita di berbagai daerah juga ini sudah memberikan respon yang sangat bagus ini Pak Indra gimana Pak? ada pandangan Pak Indra? silahkan Pak Indra oke saya kasih pandangan sekaligus pamit ya karena ada siap saya kebetulan hari ini atau kemarin juga ditanya oleh media pandangan saya tentang pengelolaan pendidikan di negara kita saya katakan wah ternyata saya makin paham tentang yang namanya merdeka belajar merdeka belajar itu berarti seperti mengelola wartak jadi suka-suka dia mau masak apa hari ini apa yang dikasih suka-suka dia jadi terserah suka-suka suka-suka hari ini memasak tempe besok memasak tahu jadi jadi kayaknya begitu jadi semuanya gak ada kajian akademis gak ada naskah akademik gak jelas tujuannya apa manfaatnya buat rakyat apa udah suka-suka dia aja jadi ya kalau buat saya sih kalau ini dibiarkan ya siap-siap saja kita punya impian bonus demografi tapi yang akan kita dapatkan adalah bencana demografi karena semua tatanan dirusak semua sistem dirusak dan gak jelas arahnya kemana mungkin itu dari saya Pak Fatur Pak Hanhot Pak Ferdi saya mohon pamit nih sama ada ya terima kasih ya terima kasih oke makasih jadi karena ini adalah breaking news artinya kita lebih merespon secara cepat bagaimana isu-isu terkini terkait dengan perkembangan situasi pendidikan kita salah satunya dari AN mungkin Bu Yoyun apakah sudah bisa masuk tadi Bu Yoyun Halo Pak Pak mungkin ini banyak yang Banyak yang belum melihat soalnya katanya coba ditampilkan lagi ya mungkin ya oh soalnya ya saya coba share sekali lagi ya boleh boleh mungkin dari silahkan Pak oke bisa kelihatan Pak Pak sudah-sudah Pak sudah-sudah nah ini sekali lagi Bapak Ibu guru gitu ya mudah-mudahan ini tidak keluar mudah-mudahan ini tidak keluar dan benar ini adalah soal latihan tetapi ini adalah beberapa capture soal yang kami terima di beberapa WhatsApp group gitu ya contohnya ya contohnya jadi yang pertama misalnya cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah ini pilihannya sangat setuju sangat tidak setuju tidak setuju cenderung setuju setuju dan sangat setuju ini kalau dihadapkan pertanyaan semacam ini dengan teman-teman di madrasah mungkin ya tentu akan sangat berbeda jawabannya dengan teman-teman di umum bahkan di umum pun mungkin akan terbelah juga ini kali ketika Bapak Ibu guru kepala sekolah ditanyakan pertanyaan model semacam ini coba kira-kira Bapak Ibu yang hadir sekarang ini yang lagi menonton untuk pertanyaan yang kita anggap saja ini pertanyaan yang pertama ya kita anggap ini adalah pertanyaan pertama coba di live chat comment youtube streaming baik itu yang di giver maupun yang di boxpoint kemudian yang di facebook coba silahkan di di jawab untuk pertanyaan yang pertama tulis saja misalnya satu jawabannya adalah sangat tidak setuju tidak setuju tundur setuju 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 silahkan di jawab untuk pertanyaan nomor satu silahkan di ketik di live chatnya baik facebook maupun youtube silahkan saya tunggu mungkin sekitar 10 detik mungkin mengetik satu sangat tidak setuju dua apa satu tidak setuju gitu ya jadi anggap ini adalah soal nomor satu baik ini pertanyaannya aneh bin ajaib pak ya luar biasa ini pertanyaannya ini gak ada sesuatu yang digali dari pertanyaan ini pak kalau mau misalnya kalau pak fatur mengisi acara bagusnya pakai jazz pakai safari atau pakai baju putih nah itu lebih make sense itu pertanyaan itu kan kembali ke masing-masing pak jawabannya ya sekarang kita beralih ke soal nomor dua bapak ibu bapak ibu soal nomor dua silahkan dijawab pertanyaan ini di live chat youtube streaming maupun facebooknya baik yang di hiper maupun di foxpoint nomor dua sangat tidak setuju tidak setuju cenderung setuju setuju sangat setuju orang dari kelompok mayoritas agama lebih berhak menjadi pemimpin politik seperti bupati wali kota gubernur dan presiden apa jawaban anda silahkan nomor dua sangat tidak setuju kalau saya mas fatur gak akan jawab nih pusing pak perdi jawabannya apa pak perdi ini jawabannya kalau pak jokowi lihat wah nanti kalau ada toko agama yang mau jadi presiden ini marahin dong oke kita ini Pak Patur Pak Patur pertanyaan ini kalau disodorkan kepada siswa dan siswanya tahu bahwa yang ingin didengar oleh sekolah atau kepala sekolah atau gurunya adalah sangat setuju dia akan memilih sangat setuju supaya gurunya senang iya betul betul pak jadi pertimbangannya senang dan tidak senang nih kangnya iya mau kak untuk menyenangkan yang memberi pertanyaan oh gitu Pak Patur saya mau share juga nih ada teman yang kirim nih bahwa soalnya udah keluar di uji coba katanya ntar saya tampilin deh saya bisa share gak ya boleh pak silahkan pak share nya sebentar ya untung gak ada pertanyaan buat papai kalau papai jadi moderator mau makan pisang goreng apa tau tempe ini udah A1 ini ya jadi kita gak lagi bilang ini gak A1 karena ini langsung dari website kemdikbud yang didownload oleh teman-teman jadi ini memang nyata nih soalnya ini bukan lagi apa soal yang apa namanya tadi saya awalnya sih benar gak ya ternyata udah ada teman-teman kita langsung sahabat-sahabat kita di berbagai penjuru yang sudah mengikuti uji coba AN dan memang nyata pertanyaan ini muncul ya muncul pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bapak ibu bisa lihat disini ada pertanyaannya sudah lebih langsung bentuk pdf ini ya ini ini masih alaman 44 dari 58 pak harusnya masih banyak yang lain ini soal-soalnya ya tapi inilah soal-soalnya bapak ibu mungkin ini bisa menjadi apa menjadi sebuah hal yang harus kita cermati harus kita kritisi harus kita tolak ya tapi saya gak tahu mungkin pandangan teman-teman yang lain ya ini ada pendapat dari bu yuyun juga ini kalau dilihat dari soal-soal yang muncul ini ya rasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat di luar konteks lingkungan belajar jadi wajar saja jika kami menyebutnya radikal ya Pak Wai ya silahkan pak ada komentar silahkan pak silahkan jadi harus sekolahnya pak sekolahnya iya 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 gak sembarangan yang ini di share dari sekolah pak ya iya betul betul pak teman-teman kita kan rame pak dari sabang sampai merauke pasti langsung masuk tuh pak informasi dari sekolah-sekolah kita juga ini pertanyaannya sangat keterlaluan saya bilang sangat keterlaluan bodohnya sangat keterlaluan jadi saya kadang-kadang ragu ya melihat pertanyaan kuisner yang seperti ini kalau memang seperti ini papai boleh gak melalui pak fatur ini mempunyakan pak fatur boleh gak ini dibikin pdf nanti diberikan kepada saya saya coba klarifikasi kepada kemendikbud ada soal kayak gini siap siap nanti kami coba ini pak minta ke teman-teman kita di sekolah-sekolah yang sudah uji coba siap pak minta tolong ya pak nanti kita coba kumpulkan yang beredar di banyak whatsapp grup ini kita coba pdf nanti kita kirim ke pak ini pak ferdi kenapa karena sebenarnya malam ini kita juga mengundang pihak balit bank baik itu balit bank yang memiliki karena kan di bawah balit bank ini ya kegiatan ini termasuk kita coba undang dari direktoral jenderal guru kenapa karena ini kan yang akan dites nanti guru iya salah satunya guru yang ditanya betul guru betul-betul pak guru dan kepala sekolah pak kalau survei lingkungan belajar ya oh guru dan kepala sekolah ya iya tapi kayaknya pertanyaannya sama deh mungkin pak patur ada gak teman-teman kita di ini di di apa yang nonton di youtube channel yang bisa sharing mungkin terkait dengan soal luji coba ada yang mengikuti sepertinya silahkan ini tadi ada dari apa dari ibu pak muhammad ali ini pak muhammad ali jika berkenan mungkin mungkin bisa ini pak muhammad ali ada masuk mungkin bisa masuk ke ini ke channel kita juga mungkin dari pak almijan pak ada lagi pak yang mau disampaikan cukup papai sementara setelah dengan pak perdi tadi di share kita minta konfirmasi karena pertanyaan ini sangat tidak masuk akal ya gitu iya pak kalau pertanyaan ini sampai dibaca guru-guru kan guru-guru kita juga aduh gimana ya kok harus seperti ini pertanyaan saya juga guru ya kalau ada pertanyaan seperti ini mungkin keputusan saya tidak menjawab pak kecuali kepala sekolah yang ancam saya gitu kalau kamu nggak jawab nanti beban kerjamu nggak 24 jam ya terpaksa harus saya jawab lah pak walaupun ngasal-ngasal saya jawabnya semua kan oke apa tau ada lagi gimana pak ini waktu kita masih bertanya lagi nih ya jadi seperti yang diminta pak perdi tadi nanti kita akan coba buat resmi gitu ya kita kirimkan ke komisi 10 diwakili oleh pak perdi nanti untuk bisa menanyakan langsung ini dengan pihak kementerian karena kita sudah coba meminta pihak kementerian untuk hadir di kegiatan kita ini karena ini mengkhawatirkan sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini ya ini bukan masalah apa ya radikal tidak radikal hanya sebatas itu gitu ya tetapi memang konteks ini yang saya khawatirkan nanti ini kan nanti hasil keluar daripada kegiatan AN ini ada kesimpulan ada kesimpulannya bahwa hasil-hasil sekolah yang cenderung rendah nanti gitu ya nanti bisa saja kesimpulannya bahwa radikalisme berpengaruh terhadap hasil asesmen nasional bisa saja karena poten bahannya instrumennya mengenai hal ini sehingga nanti kesimpulan pada saat keluar hasil asesmen nasional yang di dalamnya juga ada survei lingkungan belajar nanti akan ada tesis gitu ya atau yang menyatakan bahwa hasil asesmen nasional yang rendah di beberapa sekolah ternyata dipengaruhi oleh lingkungan belajarnya terutama dengan belajar yang radikal saya khawatir yang seperti ini nanti muncul di kesimpulan hasil AN nanti iya iya karena pertanyaannya seperti ini ya Pak Patur akhirnya jadi muncul kesimpulan radikal setengah radikal sepropa radikal ada sekolah yang ini radikal level 1 ini radikal level 2 ini kalau mau pinjam ini ya jadi ada yang level 1 radikalnya level 2 ini level 3 ini level 4 ini jadi bingung nanti saya masyarakat juga bingung teman-teman pendidik guru juga bingung Pak Perdi lebih lagi mungkin Kang Mizan juga Pak tadi ulangnya ada yang level-level untuk apa ya Pak? ya kesimpulan 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 akhir Pak nanti ada levelnya Pak level 1 oh jadi kayak MJoprek juga sambalnya ada level pedas sama pedas sekali kali iya betul kesimpulan nasional itu hasil akhirnya konon gitu ya konon hasil akhirnya itu kan ada leveling ya jadi nanti leveling itu juga berkait nanti dengan oh ini sekolah ini perlu tindak lanjut gitu ya oh sekolah ini ternyata cakep oh sekolah ini ternyata mahir oh sekolah ini kan ada keteriaan semacam itu nah saya khawatir gitu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei lingkungan belajar ini juga akan masuk di dalam potret profil satuan pendidikan yang sudah melaksanakan AN itu jadi seperti itu Pak ya saya jadi kalau gitu saya menduga gini Pak ini menduga ya mohon maaf menduga berarti ini juga salah satu bentuk untuk meniadakan badan akreditasi sekolah dan madrasah karena ada leveling tadi bisa-bisa begitu ini ini feeling feeling intuisi yang bermain saya jadi kalau itu dilakukan berarti dia mengatakan karena kalau di PP57 itu kan juga sudah fungsi badan akreditasi sekolah dan madrasah mau ditarik ke struktural bukan sebagai lembaga independen lagi padahal di undang-undang sistem pendidikan nasional disebutkan perlunya badan akreditasi sekolah dan madrasah termasuk nanti BSNP BSNP juga hilang ini ini kalkulasi apa intuisi politik saya main di sini ya mungkin saya sedikit kalau saya sebenarnya yang dimaknai kalau versinya ini ya versi assessment nasional itu yang dimaknai dengan level itu sebenarnya level literasi membacanya dan numerasinya Kang Ferdi jadi kalau kita dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin arah levelnya itu seperti itu tapi kalau Kang Ferdi membaca level ini ada yang lain ya sah-sah saja juga ya karena ini hanya duga-dugaan kenapa ya wajar ketika menduga-duga semacam ini kita berspekulasi kita berasumsi kita berpendapat karena memang fakta ini fakta ya fakta yang kita dapatkan di lapangan memang ini fakta harus diklarifikasi lagi benar gak soalnya tetapi berdasarkan hasil klarifikasi terbatas belum penuh sampai ke si pembuat pihak Kementerian ini hampir-hampir bisa dikatakan A1 karena dikatakan dari situsnya survei lingkungan belajar dan beberapa sebuah sudah melakukan sudah menjawab ini jadi seperti itu jadi wajar lah kalau Kang Ferdi juga saya pikir berasumsi seperti itu menduga kami pun juga menduga ini jangan-jangan makanya kita kasih judul jangan-jangan ini adalah survei radikalisme dalam tanda petik lingkungan belajar untuk memotret seberapa radikalnya lingkungan belajar di satuan pendidikan dan pengaruhnya terhadap asesmen nasional atau hasil asesmen nasional yang nanti terpotret ada 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 apa perlu tindak lanjut dan seterusnya itu karena dihubungkan dengan hal-hal yang berbau radikalisme ini padahal kita tahu sendiri untuk menjawab pertanyaan semacam ini buah si malakama makanya Pak Pai tadi katakan gak pengen menjawab karena menjawab ini sama gilanya dengan membuat soal saya sepakat dengan Pak Pai kalau soal semacam keluar gak saya jawab iya Pak gak perlu tadi kembali Pak Perdi tadi ya memang kalau dilihat dari PP57 kemarin juga kalau gak salah ya kepala BSNP menyampaikan tuh Pak sebetulnya BSNP itu sudah tidak dilibatkan sama sekali Pak saat ini dalam proses-proses seperti ini nah betul karena di PP57 2021 itu aroma BSNP dan bus itu tidak ada lagi padahal di undang-undang sisiknas perlu ada jadi yang dilakukan oleh yang selama ini dilakukan seperti yang sifatnya independen nanti ditarik tetap itu tidak hilang tapi ditarik oleh struktural nah itu yang harus diklarifikasi Pak Pak Fatur kan gak boleh struktural harusnya walaupun itu dibiayai oleh Sekretariat Jenderal Balitbang atau Sekret Jenderal sepertinya dari Balitbang nah dari Balitbang tapi itu kan harus pelakunya bukan struktural Pak kan gitu ya betul betul memang kalau kita lihat kan kalau kita lihat apa penyusunan soal UN itu BSNP itu kan memvalidasinya cukup detail ya gak sembarangan ini kalau kita lihat ini pola-pola apa AN ini sepertinya ngasal ya kayaknya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang benar bagaimana melakukan sebuah evaluasi terhadap sistem pendidikan secara komprehensif jangan-jangan orang-orang yang duduk di apa dalam pembuat kebijakan ini juga tidak paham bagaimana sebetulnya instrumen-instrumen itu disusun ya ini pertanyaan kita di komen sudah cukup rame ini ini Pak Suparman soal seharusnya dikaitkan dengan sarplas proses dan pengolahan ya betul setuju ya karena berkaitan dengan lingkungan belajar ya ya setuju banget kalau ini apa yang disampaikan Pak Suparman rahmat ini artinya kaitannya dengan AN nya apa hasil AN nya turun atau hasil AN nya sedang atau hasil AN nya bagus gitu ya tingkat literasinya bagus misalnya oh ternyata saprasnya seperti ini prosesnya seperti ini jadi ada korelasi ini apa antara keduanya tapi kalau pertanyaannya model yang kayak semacam tadi itu gak ada hubungannya sama sekali gitu ya jadi benar aja juga apa nah betul ini seperti yang kata Boyu Yun ini jadi suruh ini harus diganti apa isinya kontennya tapi kalau Kang Mizan tadi malah katanya ini lebih parah lagi bukan soalnya saja tetapi memang cacat secara akademis gitu ya Kang Mizan nya ya betul 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 Pak Patur ya jadi kalau udah cacat sekarang akademis dalam tanda petik artinya apa proses ini pengambilan teknis pengambilan sampel pembuatan toal dan lain sebagainya udah cacat ya mau apa lagi selain memang menghentikan soalnya 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 diganti Pak dan Balitbang minta maaf besok mungkin gitu Pak ya oh itu yang kata Pak ini tadi kata Pak Ida besok kita tunggu akan ada klarifikasi klarifikasi dari mas klarifikasi ya akan ada klarifikasi dari mas menteri biasanya kan gitu ya biasanya kita tunggu besok ada juga ini teman yang kasih komentar ini kenapa pertanyaannya dikaitkan dengan agama ini kan berbahaya betul sekali ya ini dan tidak cocok dengan survei lingkungan belajar setuju ya Pak Patur ya yang gak memang udah jelas-jelas ya seperti itu ya terus kemudian ini dari teman-teman kita ini dari Bu Yuyun cukup banyak sekali ya ada lagi dari Sparman tadi sudah ya Sparman Rohman ada hubungannya dengan jurnal ya katanya begitu mungkin ini ya diskusi kita Pak Patur menarik ini cukup cukup ya cukup tajam nih Pak Perdi apalagi Pak Perdi masuk melalui DPR nih segera nih menterinya langsung klarifikasi nih Pak mungkin ya kita coba Pak mohon doa dan dukungannya aja ya kami hanya saya sering mendengar Pak Perdi bicara di komisi 10 ya kalau ada rapat komisi 10 sebenarnya cukup kalau Pak Perdi detail apa sangat substantif sangat detail sangat faktual suara-suaranya tapi saya lihat yang saya lihat ini jujur ya yang saya lihat sepertinya menterinya dan dirjen-dirjennya kok terkesan tidak mau menanggapi kan padahal sebetulnya itu kebutuhan faktual yang kita rasakan di lapangan jadi semogalah ini mendikut kita ini dirjen-dirjennya ini mau mendengar ya Pak Paturnya bisa Pak Papai jawabannya gampang Papai gimana Pak jawabannya gampang Youtube-nya Pak Fatur sama Papai ini bisa nembus 2 juta langsung mendikutnya langsung dirobat kebijakannya aduh kan gak harus seperti itu juga Pak kan suara-suara kecil itu harus didengar juga Pak yang maksud saya ini kebijakannya bisa dirobat pakai sosmed Pak aduh iya Pak sayang sekali kalau di negara-negara maju Pak kalau ada suara sedikit aja masuk ke medsosnya pejabat-pejabat itu langsung dipolo up benar atau enggak gitu ya makanya masa kita harus kampanye medsos rame-rame demo ya ini kan harus demo dulu baru ubah kebijakannya kan gitu Pak sikit-sikit demo informatika kemarin demo ini sekolah penggerak harus demo dulu Pak baru dibatalin kayaknya iya demonya kan gak di jalanan sekarang di sosmed sosmed iya Pak harus kita siapin mungkin kita tunggu besok Pak jadi kita mungkin malam bikin breaking news gitu ya iya luar biasa di breaking news hyper ini langsung kejantung pertahanan ya ada lagi kata penutup mungkin penutup dari Pak Pak Tur selamat Pak Pak Tur ini waktu kita sudah jam 8 oke baik terima kasih singkat saja dari saya Pak Pak survei lingkungan belajar itu baik survei lingkungan belajar itu baik tetapi mohon gitu ya mohon dilakukan dengan cara-cara yang baik dan soal-soal pun memang harus berkaitan dengan apa yang diinginkan dari survei tersebut jadi gak boleh ada pertanyaan-pertanyaan titipan saya khawatir ini adalah pertanyaan-pertanyaan titipan dan pertanyaan titipannya terlalu banyak gitu ya force pertanyaan-tanya ini terlalu banyak sehingga sudah tidak tidak wajar lagi menurut saya sekian banyak pertanyaan itu menanyakan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan lingkungan belajar saya pikir itu selanjutnya saya menunggu besok klarifikasinya oke baik itu mungkin ada dari narasumber lain sudah selesai sudah mungkin kita akhiri ya cukup oke baik sangat bagus ini acara yang sangat menarik makasih Pak Ferdi makasih semua ini kita singkat saja diskusi tapi langsung substansial kena kejantung pertahanan oke baik terima kasih semuanya narasumber hebat dengan demikian ya dengan demikian para Bapak Ibu pemerhati pendidikan mari kita ikuti terus skipper 4.0 box points dengan narasumber kita yang hebat selalu dan kita akan selalu update perkembangan terkini terkait dengan pendidikan kita kita akan berikan masukan kritik dan solusi dan kita berharap pengambil kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan semakin baik semakin mendengar masukan-masukan sehingga bisa berpengaruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita demikian pertemuan kita malam hari ini terima kasih selamat malam salam pendidikan salam hiper 4.0 selamat malam hehehe selamat malam